Hai everyone, balik lagi nih sama aku Rindo Ajeng Nah, disini tuh siapa sih yang sering pake skincare tapi ngerasa kok kulitnya gini-gini aja ya Kok ngerasa nggak berubah gitu Udah pake skincare A, skincare B, yang ini, itu, ini Tapi ngerasa kayak wajahku nggak berubah Atau bahkan nggak ada munculin perubahan yang signifikan gitu Nah, ternyata ada beberapa kesalahan yang jarang banget orang-orang itu aware Nah, jadi disini aku tuh mau ngebahas tiga masalah yang menyebabkan skincare kamu itu kurang bekerja pada kulit wajah kamu Yang pertama, penggunaan skincare yang kurang tepat pada kulit wajah kamu Nah, jadi skincare itu kan sifatnya dia personal ya Dan setiap orang itu ada tipe kulitnya masing-masing Nah, jadi kamu yang pertama kali itu harus melihat seperti apa tipe kulit wajah kamu Dan yang kedua, apa permasalahan di kulit kamu Jadi apa itu skin concernnya kamu Dan apa skin type-nya kamu Nah, setelah itu baru kamu mencari skincare yang cocok dengan permasalahan kulit di wajah kamu Nah, seringnya orang-orang itu salah dalam memilih kandungan skincare yang cocok untuk kulit wajahnya Nah, seperti contohnya nih, ketika kulit kalian berjerawat, kalian malah menggunakan vitamin C sebagai produk skincare kalian Nah, itu kurang tepat sasaran Karena apa? Karena vitamin C itu fungsinya untuk mencerahkan, bukan untuk meredakan kulit yang berjerawat Nah, sebaiknya jika kalian punya permasalahan kulit seperti jerawat Kalian itu menggunakan skincare yang berbahan tea tree ataupun yang berbahan salicylic acid Dan saran aku, ketika kalian ingin membeli produk skincare Sebisa mungkin kalian rajin-rajin membaca ingredientsnya Jadi biar nggak salah sasaran Lanjut, yang kedua Tidak konsisten Nah, di sini masih banyak orang yang pakai skincare tapi itu kayak angin-anginan gitu Kayak, hari ini rajin, ntar besok males Nah, itu juga bisa menyebabkan skincare kalian itu tidak bekerja dengan baik pada kulit wajah kalian Nah, jadi aku juga orang, tipe orang yang kadang tuh suka lupa pakai skincare Bukan lupa sih, lebih ke mager Nah, aku menyadari bahwa itu tuh nggak bagus Sehingga jika kalian mau skincare kalian itu bekerja dengan baik di kulit wajah kalian Jangan pernah yang namanya skip skincare Mau itu night skincare ataupun morning skincare Nah, umumnya orang-orang itu biasanya dia cepat bosan dalam memakai skincare Padahal faktanya, regenerasi kulit wajah pada usia remaja itu adalah setiap 28 hari Sedangkan orang dewasa itu bisa di atas 28-40 hari Nah, harusnya jika kalian ingin mencoba skincare Itu jangan seminggu kalian ngerasa nggak ada perubahan Kalian pindah, kalian pindah Nah, itu-itu nggak baik Dan itu nggak bagus untuk perkembangan di wajah kalian Jadinya, jika kalian ingin konsisten dalam pemakaian skincare Sebisa mungkin kalian tuh coba di satu produk Itu pemakaian minimal satu bulan dulu untuk melihat reaksinya Jadi, konsisten di sini itu bukan cuma pemakaian skincare pagi dan malamnya Tapi juga pemakaian dari satu produk ini Nah, jadi kalau kalian udah punya satu produk Pakai dulu selama sebulan Nah, setelah sebulan lebih Kalian baru bisa lihat apakah produk tersebut bekerja dengan baik atau tidak di kulit wajah kalian Jangan kalau baru pakai dua minggu Kalian ngerasa kayak belum ada perubahan Kalian langsung berpindah ke skincare lain Nah, itu tuh nggak tepat ya guys ya Itu nggak boleh kalian contoh Karena apa? Karena itu juga bisa membahayakan kulit wajah kalian Jujur aku tuh dulu juga pernah nggak yang konsisten pakai skincare Udah dua minggu aku ganti ke produk lain Itu tuh bisa mempengaruhi dan bisa bikin kulit kalian jadi breakout Kayak aku tuh pernah breakout gara-gara aku bukan terganti skincare Lanjut, yang ketiga ya Ini tuh ada pola hidup yang kurang sehat Nah, di sini Itu tuh bisa mempengaruhi juga kinerja skincare Pada kulit wajah kalian Contohnya tuh seperti apa? Contohnya seperti ini Kalian itu ketika skincare-an tuh lejen banget yang namanya pakai eye cream Tapi kalian tuh juga masih suka begadang Atau nih, kalian tuh ingin menyembuhkan jerawat Atau kalian selalu pakai skincare yang untuk meredakan jerawat Tapi kalian masih hobi makan makanan yang berminyak Dan makan makanan yang manis Nah, itu tuh nggak menyatu gitu Makanya kalian juga perlu yang namanya merubah pola hidup sehat Nah, kalau kalian mau kulit kalian itu bebas dari jerawat Kalian seharusnya menghindari makanan-makanan manis Dan juga makanan yang berminyak Skincare itu hanya membantu dari luar Sedangkan kalian juga perlu memperbaiki dari dalam Seperti apa? Seperti pola hidup sehat Nah, pola hidup sehat ini banyak ya Dari mulai kalian rajin minum-minum air putih Terus rajin makan sayur, makan buah Nah, itu tuh penting Agar skincare yang kalian aplikasikan ke wajah kalian itu juga bekerja dengan baik Karena apa? Dari dalam aja kita udah membantu memperbaiki kulit kita secara alami Dan juga kita ngebantu lagi dengan tambahan skincare Nah, jadi itu penting gitu guys Jadi kalian jangan sampai mikir kenapa sih udah pake skincare tapi tetep gitu-gitu aja wajahnya Nah, pola hidup ini juga berpengaruh banget ya sama kalian Jadi jangan sampai kalian itu nggak aware terhadap diri kalian sendiri, kesehatan kalian sendiri Karena selain itu untuk wajah, itu juga untuk kesehatan Nah, kalau kalian itu rajin makan buah, rajin makan sayur, rajin minum air putih gitu kan Hindarin makanan manis, hindarin makanan yang berlemak Itu juga bisa mempercepat proses kinerja skincare di kulit kalian Jadi guys, itu tadi 3 masalah kenapa skincare kalian itu nggak bekerja dengan baik di kulit wajah Thank you banget buat kalian yang udah nonton Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe See you, bye-bye